Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nisya Ramadina saya dari sebelah Sultan India disini saya akan menjelaskan apa aja yang ada di Unity ini interface nya nah jadi yang pertama-tama itu adalah tempat untuk ngebuat gamenya yaitu dengan namanya SIN jadi disini ini lapang 3 dimensi ini untuk kita ngebuat suatu gamenya terus disini jadi disini kita tempat untuk masuk-masukin benda-bendanya jadi kayak layer lagi kalau misalnya di dalam Adobe aplikasi Adobe itu ini yang kayak gini kayak layer nya lagi terus selanjutnya disini dulu dah project project itu adalah untuk masuk-masukin aset-aset yang nanti kita bakal pake di game ini jadi contohnya kayak kayak tas lagi lah jadi masukin barangnya dulu terus nanti disimpan terus selanjutnya selanjutnya di dalam aset itu ada SIN ya ada SIN ya jadi disini tuh untuk kayak level lagi kalau misalnya kita mau bikin game yang banyak levelnya kita bisa nyimpen nyimpennya disini gitu SIN ya ini package nanti kayak ada yang nanti ada yang nanti ada terus selanjutnya itu adalah console control itu untuk melihat progressnya gitu loh kayak kalau misalnya ininya codingannya salah nanti bisa ada lihat disini kayak error terus nanti kita benerin gitu nah terus selanjutnya ini ini udah ini udah ya terus kita langsung ke game aja ya nah kalau di game ini ini adalah kalau misalnya kita mulai game ini kayak gimana kan ini kan kita di SIN kita ngebuat ya ngebuat nah setelah itu kita mau mainin mainin ini itu di game ya nanti kita tinggal pencet ini play atau nanti disini pause untuk mulai game play game gitu ya terus kan disini supaya untuk ngedit-ngedit kita pake bisa pake tool disini tuh nah ini buat hand tool hand tool itu buat ngegerak-gerakin kayak saya tadi terus ini ada ada move tool contohnya saya masukin kamera ya nah disini kamera nih ini kanan kiri kanan kiri kanan jadi kita karena pake ini pake move tool ini kita bisa ngegerakin benda yang ada di scene ini terus disini juga hand tool ya terus disini ada rotate rotate misalnya kita mau nge-rotate jadi kalo misalnya di unity ini kayak aplikasi 3 dimensi lagi contohnya kayak blender gitu mirip-mirip lah terus ini ada scale tool kalo misalnya kita ingin ngegedein kameranya gitu ya terus ada rektool buat rectangle buat nge-select gitu lebih kayak gitu sih terus ada lagi move rotate and scale disatuin ketiganya ya nah ini segalanya ini bisa di move in terus di scale in terus ya digerak-gerakin ya terus disini ada viable custom edit editor tool ya bisa kalian coba-coba aja dulu ya terus disini ada asset store ya karena saya lagi gak ada internet pokoknya di asset store ini nanti kita bakal apa kayak ada aset-aset yang bisa kita download internet jadi si unity ini ngasih kelebihan kayak store gitu buat kita gak download-download aset-asetnya bisa ada yang berbayar dan bisa ada yang tidak jadi pas banget kalau misalnya ingin yang gratisan juga nah tuh disini kita di bagian sini udah ya oh ya ini di inspect store di inspector ini kan kita udah mencet nih ya bendanya mau buka ya misalnya nih like kita anggap like nah di inspector ini kayak blender lagi disini tuh kita nih edit si si bendanya jadi posisinya kita mau kan konsumnya susah ya misalnya ini kan gak terlalu presisi ya bisa pakai transform yang ini misalnya rotation-nya berapa scale-nya berapa terus warna lampunya berwarna apa kayak gitu terus iya bisa di pulik lagi ya eh ya udah mungkin sih gitu aja bagian sini terus selanjutnya ini files kalau misalnya kita mau open new scene open scene save new project ini kan kita sudah tahu ya kalau misalnya eh ini juga kita bisa lihat buat edit yang ada disini terus aset juga game object component windows kalau misalnya kalian yang windows-windows kayak gini gak ada kalian bisa nyari disini contohnya layout ini contohnya kayak ini scene misalnya kita disini scene gak ada bisa tinggal pencet scene nanti disini ada misalnya misalnya gak ada ya kita bisa cari disitu terus kalau misalnya kita emang butuh bantuan bisa cari help gitu aja ya mungkin hmm ya mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan mungkin kita udah tahu ya gimana sedikit penglihatan tentang gimana unity itu mungkin segini aja ya wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya